Haji Faisal tak kuasa menutupi kekecewaannya dengan kebebasan tubagus Jody yang lebih cepat dari vonisnya. Sopir yang menyebabkan tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dalam kecelakaan tragis 3 tahun silam ini bebas setelah menjalani 2,5 tahun masa penahanan. Waktu ini lebih cepat dibandingkan dengan vonis hakim yang menyatakan Jody dihukum 5 tahun penjara. Bebasnya Jody meninggalkan kekecewaan dalam diri Haji Faisal. Saya terus terang kecewa, kenapa? Saya sudah kehilangan anak dan menantu saya 2 orang dan itu membuat saya trauma yang sangat berat, Beber Haji Faisal, dikutip dari Youtube Gossip Mata, Senin, 30 September 2024. Saya sempat down dan berada di titik paling bawah dan dia menjalani hukuman yang tidaklah begitu lama, lanjutnya. Hukuman yang dijalani Jody dinilainya kurang pas apabila ditukar dengan hilangnya 2 nyawa. Cuman berapa 2,5 tahun, kalau menurut saya ya kuranglah. Ya hukuman selama itu, kehilangan anak dan menantu, tandasnya. Haji Faisal lantas kembali di masa vonis pada Jody dijatuhkan. Dimana saat itu, Jody difonis 5 tahun penjara yang dianggap pantas oleh Haji Faisal. Ya hukuman yang dia terima dulu, kan keputusannya 5 tahun. Ya oke lah, sudahlah, saya juga tidak memperpanjang. Saya nggak minta lebih banget agar ada titik jera kepada dia dan juga kepada orang lain, e-bebernya. Akan tetapi, dengan adanya remisi pada Jody, Faisal merasa keberatan. 5 tahun kemarin sebenarnya cukup buat saya, tapi ternyata ada sistem hukum lain. Kalau dia berkelakuan baik atau apa segala macam, dia dapat remisi. Tapi remisinya hampir setengahnya, jadi itu yang membuat saya kecewa, i-aku ayah Fuji ini. Remisinya 2 setengah tahun, anak saya meninggal 2 orang, i-sesalnya. Sementara itu, reaksi kekecewaan juga ditunjukkan oleh Dewi Zuhriyati, istri Faisal.